Dapur Umum di Kecamatan Carita Kecamatan Carita merupakan salah satu wilayah zona merah Kemungkinan banyak warga yang melakukan isolasi diri Pada saat masyarakat isolasi tentunya mereka tidak bisa usaha Makanya kita dirikan dapur umum Jangan sampai ada warga yang kelaparan karena tidak makan Oleh karena itu kita siapkan dapur umum agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi Pemerintah daerah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menghadapi COVID-19 Kami telah salurkan bantuan sembahko Selain itu dapur umum kita dirikan Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Carita Untuk berbuka puasa di bulan suci Ramadan Yang jelas pemerintah daerah berupaya maksimal Dalam penanganan, pencegahan dan membantu masyarakat Yang terdampak COVID-19 dalam segi sosial ekonomi Dapur umum hari ini ada di Kecamatan Carita Melalui dina sosial dan dibantu oleh pelawan-pelawan Juan kemanusiaan dari KSB, dari Tagana, dari PTB Pelawan Carita Bersatu dan TKSK semuanya Kita melakukan pelayanan untuk memberikan nasi bungkus berbuka puasa Walaupun dengan telur, dengan sayur, nasi, dan ada mie Kemudian ini bisa meringankan pendidikan mereka, membantu mereka Dan ini juga telurnya bantuan daripada donatur Terima kasih donatur yang membantu ini, semoga bermanfaat Dan kita akan terus berkeliling nanti setelah kemampuan kami Sebelum jaring pengaman sosialnya, turun Kita lakukan melalui donasi Mohon kesabarannya Bagi yang mampu, insya Allah Allah berikan kemudahan pelancarannya Untuk tidak masuk dalam daftar ke masyarakat yang terdampak Covid Bagi yang memang sangat miskin, miskin, dan rentan miskin Itu yang kami proseskan terlebih dahulu Ya mohon kesabarannya, karena memang datanya belum valid Kami sudah validkan Dan saya harapkan tadi apa yang saya sampaikan Kepada Kementerian Sosial, Kementerian Pusat Agar sedikit memberikan kelonggaraan di tengah kewabahnya Covid-19 Sehingga dengan begitu, mudah masyarakat sudah lapar Masyarakat sudah menunggu 8 bantuannya turun Tetapi memang karena tadi Pulak balik kami memfasilitasi dengan validasi data Dan memang masih banyak yang kurang Sudah 3 kali perbaikan validasi data Tetapi memang dari pemerintah pusat Belum bisa menyikronkan Dan bisa mengambil keputusan untuk mengenai eksekusi Jadi kami mohon di tengah yang tidak normal ini Raturan, birokrasi dari pemerintah pusat bisa cepat Karena dalam kondisi negara yang tidak normal dan masyarakat sudah lapar Mohon dibantu oleh pemerintah Dan kami yang bertanggung jawab di pemerintah tiga dua yaitu bupati Sehingga betul-betul saling koordinasi yang baik Langsung pemerintah pusat, provisi, dan kabupaten Mohon semua kesabarannya masyarakat Yang memang sedang dalam kondisi Dan mengawabannya COVID ini Diberikan kemudahan oleh Allah Dengan tetap mengikuti instruksi pemerintah Tetap di rumah, belajar, bekerja Belajar dari rumah Sama satu dua bulan ini Tidak lama satu dua bulan ini Tetapi kita berjihad juga Untuk memutus rantai penularan COVID-19 Yang membahayakan kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih